Hai wajib apa coba di sini kamu sudah berapa bulan, sudah cari masalah sama saya sih kamu sudah berapa banyak bikin salah sama saya kalau itu belum ada menikah maaf atau apa ini banyak pokoknya misalnya kau memaksa aku menikahimu karena aku masih di bawah umur kau minta maaf lah di bawah umur menikahnya sudah 3 tahun itu esidennya ini kamu saling sama saya tuh sebagai istri yang berbakti dan selakat cium tangan suami jangan nunggu lebaran kamu cium tangan meminta maaf dengan hati yang ikhlas sendiri jangan kemauan sendiri kamu juga waktu dulu waktu bayi kamu tuh diajarin jalan dia suruh dia biar jalan sendiri baru setelah kau bisa jalan sendiri tapi kau dengan sukarela jalan lari nah sekarang kamu selama ini tidak ada kesadaran untuk meminta maaf maka saya ajarin kamu supaya kamu meminta maaf sama suami kehidupan bayi memang belum ada kepikiran ada kamu emang bisa mikir kamu ajak agak mikir hari ini mikir lah mikir lah makanya ya bilang kalau ini kehilasan sendiri nah ini pikir kalau minta maaf disuruh ya apakah kita sepercuma ya percuma ya gak apa-apa cuma kan ada manfaatnya juga kamu jadi belajar nanti mengerti kalau salah minta maaf gak salah pun minta maaf gak apa-apa juga ya udah ya minta maaf ya gak kayak gitu caranya nah katakan indah keikhlasan sendiri kalau disuruh ya suruhnya begitu ya begitu terima ya padahal kan salim karena memang tangan yang lelah mencari nafkah sampai hari sampai siang ini kan harus kau tahu tuh kasar lama cuman jadi itu soldat kodat sebagai laki-laki tidak begitulah ada kodat laki-laki jadi suruh cara nafkah itu tidak begini juga itu kan kemuan sendiri sih jadi tangannya begitu kemuan sendiri kalau saya maunya sebenarnya ya ya karena olahraga alik olahraga 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 nya bisa ya dipasih duluan kalau kamu itu salah itu kamu merendahkan harga diri saya ini ya olahraga nya apa ya kalau kamu olahraga cepatu sampai jepur kamu gak lihat itu saya cobing lari pagi lari siang sore ya itu cuma hatiku masa olahraga diranjang doang itu kan kamu ini kamu disana sudah merendahkan hardwari yang matahak yang matahak laki-laki harus punya sikap anak pasor itu berani meminta maaf cium tangan suami apa anak pasor ya menghormati menghormati anak itu di bawah itu merendah itu anak pasor anak pasor nanti kok tanya sama biung lah kalau gitu itu orang Jawa bilang lu anak pasor itu anak pasor anda pasor bener ya saya itu ngomong itu selalu penuh dengan filsafat palsafat dan makaroma kata-kata kamu lihat sendiri padakan dia ketawa-ketawa terus yang lihat ya kan saya ngomongnya yang lihat ini ketawa-ketawa terus berlisak komunikasi ketawa terus begini bertawahlah sebelum terdawa itu jangan begitu katanya minta di di ini ini itu ketawa ketawa terus begini terus merendah diri berani meminta maaf walaupun ya mungkin belum ada salah atau memang sudah ada salah tapi udah lupa minta maaf supaya apa biar jadi itu gampang gitu jadi jangan sampai suami itu hatinya pesel gitu itu makanya Jumat itu di kamar di masjid sebelum khotbah orang yang orang lain harus keluarkan sendiri dulu ditata gitu itu bukan orang bisa kok begitu bisa ini teramakan tapi kadang anak sendiri galugalan itu gampang tapi jangan ditiru itu karena memang mudah ngomongin orang tapi ngomongin keluarga sendiri kadang-kadang mending siut saya mending ngalah lah kalau ngomongin dia kalahkan gitu tapi pikiran di luar gak sekali cerita karena memang kalau kaya seramah khotbah itu cuma satu arah dia ngomong yang lain denger gak denger jadi dengerin gitu berbeda dengan istri sendiri ketika istri salah terus diluruskan mencicil bininya bininya sudah megang panci siutnya jadi perempuan begitu terima kasih ngomong kamu ya kamu dengan kesadaran sendiri diperiksa kulit suaminya apakah kasar atau halus anak capek cari nafkah siang malam hari sore kirain di rumah siang 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 pagi sore sampai malam kerja yang di rumah ya eh yang kerja yang di luar cuman supir itu pun di dalam mobil pagi siang sore malam dia di rumah dalam tukang aja banyak kerja di dalam rumah nah lah iya pak kalau luar rumah panas gila ada waktunya dong panas-panas wah ah ah hai 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 silakan kamu gensi kan minta maaf sama suaminya minta maaf ya udah aku minta maaf kamu harus menghadap langsung lurus begini supaya hatiku dan hatimu kamu nunggu lebar minta maafnya apa itu kesalahan yang sepontan gara-gara minta-minta baju enggak sesuai kau marah-marah aku beli sendiri enggak sesuai kau marah-marah aduh minta maaf itu harus tulus jangan minta maaf sebelahnya terus jauh kamu udah nanti sudah begini malah jalannya ke posek doang udah ya udah ya udah bagaimana orang belum minta maaf lurus ke sana arahnya ke hadapan kelihatan disitulah kita lulus ya terus belum nih YouTube dipraktik aja bagaimana jadi minta maafnya wahai bapakku kamu tuh tidak boleh menyentuh saya dulu kamu harus bersimpul dulu di bawah Dengkulnya baru orang-orang bisa kesak itu berarti disini dikati saya dengkulnya begini tidak boleh begitulah aduh maaf sesuruh packing barang cuma lima biji aja abis itu tengkulnya menotras kafe wah iya ini kan namanya pengorbanan sampai lecet leher udah nanti kasih beli awas buat beli salakku minta maaf ya suami ke dah jangan nangis yang nangis siapa kamu sudah rasa salah dulu dalam hati saya ini belum ada salah jadi nggak bisa nangis kamu yakin bila kau bilang nggak ada salah kamu bilang nggak ada salah yakin saya ini di bawah umur banget masih kau paksa untuk nikahin kamu nikahin kamu di bawah umur kamu sendiri berapa saya masih di bawah 25 tahun di bawah 25 tahun udah nikah berapa kali udah ke daftar berapa kali di KUA itu esiden 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 itu saya yang daftar saya nggak ada paksaan jadi kalau tidak ada paksaan tidak ada melanggar oh berarti cewek-cewek yang sebelum menikah di rumah kamu tidak di rumah mereka di rumah mereka mereka yang daftar ya mereka daftarin tapi saya tidak terpaksa karena mereka masih muda-muda eh samaan sih sama ternyata muda-muda nggak pang ditinggal semuanya saya tidak ditinggal memang saya disuruh pergi merantau gitu namanya suami cari narkah itu bininya hilang ini topiknya lu jangan mencicil ini udah dosa kamu mencicil sama saya kamu sudah mencicil sama saya kamu sudah mencicil sama saya dulu dia mencicil dulu seorang suami sudah dosa iya berarti kamu itu nyari bersa nyari kesalahan dia dulu kamu sudah minta maaf yaudah aku minta maaf bapaknya aku minta maaf iya ini kan hari Jumat nih dia minta maaf ada ikhlas kayaknya dia ihlas ikhlasnya kamu dari mana keikhlasannya kalau bisa bilang ikhlas ya disuruh disuruh jadi ikhlas ini jadi begini nih mau ikhlas mas maunya ya minta maafin gimana yaudah coba semuanya gimana yaudah semuanya kamu gak nyari-nyari kita salahkan yaudah aku minta maaf harusnya kamu minta maaf ya sama ya dihubung minta maaf yaudah 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 yaudah